Kekusuhan ibadah kita bukan karena kefasihan tilawah Al-Quran kita, tapi ini karena sayangnya Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi jalan Allah SWT. Akan memperlembuhkan kita kelak dengan baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah menyampaikan barang siapa yang menziarai makamku takkala aku telah meninggal dunia. Maka aku akan menemuinya orang-orang tersebut kelak di surganya Allah SWT. Bersyukur kita kepada Allah hari ini kita akan menziarai makam baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi jalan kelak kita akan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kemudian untuk bapak-bapak, setelah nanti dari makam bagi kita akan bersama-sama juga ke Raudaa. Sebagian sudah siarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, untuk bapak-bapak tadi juga sudah bersama dengan saya Alhamdulillah. Karena kosong sehingga Alhamdulillah bisa siarah. Bagi yang belum pastikan, minimal walaupun hanya sekali kita bisa ke rautuh Rautuh ini dari mulai bimba Rasulullah sampai makam Rasulullah Ada karpet yang warna hijau itu adalah rautuh Itu rautuh tul janah Jadi barang siapa yang ketika hidup di dunia pernah berdoa di tempat rautuh Di rautuh tersebut maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT Jadi subhanallah di tempat ini memang tidak ada hubungannya dengan pelaksanannya pada umur nanti Tetapi di tempat sini adalah tempat-tempat yang luar biasa Karena akan menjadi jalan kita akan dipertemukan dengan baginda Rasul di surganya Allah Kita akan berada di rautuh tul janah Jadi termasuk tingkatan surga tinggi adalah rautuh tul janah Bapak ibu yang dimeliharkan oleh Allah Barangkali itu pengantar kita Dan terakhir adalah amalan yang paling disukai oleh Allah di tempat ini adalah Memperbanyak membaca salawat Jangan banyak dikomentari ketika melihat sesuatu Ada burung banyak Sudah lah biar burung banyak Tidak usah banyak dikomentari Perbanyak membaca salawat InsyaAllah Inilah menjadi jalan Para kekasih Allah Kekasih Rasul adalah orang-orang yang banyak membaca salawat Di tempat ini Kita dianjurkan membaca salawat Ketika Allah memberitakan satu ibadah Allah tidak melakukan Allah memberitakan kita untuk salat Kuasa, zakat, Allah tidak melakukan Tapi ketika Allah memberitakan kita untuk membaca salawat Atau juga bersalamat Allah dan para malaikat bersalamat kepada baginda Rasul Apalagi kita umatnya Harus senang biasa bersalamat kepada baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Perbaiki kehidupan Satu Perbaiki salat Dua Perbaiki lisan Karena kalau salatnya tidak baik Hubungan dengan Allahnya tidak bagus Kalau lisannya tidak baik Hubungan dengan manusia tidak bagus Di Indonesia sudah ditunjukkan Pak Ahok itu bagaimana Berbicara dulu Kemudian minta maaf Ya Makin sering minta maaf Makin sering menunjukkan kesalahan Ini gak usah Polatak politik Tapi jadi pelajaran bagi kita Sudah setakar kebet Ngebangun Ternyata salat itu begitu Kontok lagi Makanya Seperti kata Pak Yusuf Kalau pemimpin Keseringan minta maaf Berarti pemimpin itu keseringan berbuat salam Harusnya memang Berpikir dulu Baru bicara Makanya Bapak Ibu Tolong selama Umroh ini Kalau bisa mah jangan ngomong Kecuali yakin perlu Yakin manfaat Yakin benar Dan yakin tidak melukai hati orang Setakat Yakin apa? Lalu yakin Manfaat Yakin Benar Yakin Tidak melukai Baru bunyi Kalau belum yakin Diam saja Yang kedua Rasulullah Waktu hijrah itu Pertama dibangun Adalah masjid Jadi Bapak Ibu Harus Menyengajakan diri Mengalokasikan dana Untuk Membangun masjid Walaupun tidak bangunannya Aku danailah Jangan sampai Air Listrik Semuanya Hanya nebeng Karena tiap kita ke masjid Kita ini ada Kos Ada biayanya Halo Lihatnya kesini Saya menciap yang Lihatnya Pantasan Udah Kewah rumah Saya udah curiga Teruskan Tolong Alokasikan dana Masjid dengan kita Harusnya seperti Ikan dengan air Tidak bisa jauh Untungnya di Indonesia Wanita ke masjid Tidak jadi fitnah Kalau disini Sedihkan ke masjid Mungkin agak susah Maka Kalau niatnya baik Silahkan Ingat ya Segala yang wajib Kalau dilihat orang Menjadi sunah Pemesid Selat wajib Dilihat orang Itu sunah Jadi dakwah Jakat Sunah diketahui orang Haji Sunah diketahui orang Tapi amalan sunah Sunahnya dirahasiakan Sedekah sunah Tidak usah Lalu dihubungkan Itu terhadap sunah Juga tidak usah Selfie Kemudian Maaf ya Saya tawak Yang ketiga kalinya Apalagi hal-hal yang Tidak ada nilainya Maudalah Tidak usah Paham ya Pulang dari sini Bapak-bapak Jangan sampai lepas Dari masjid Kalau hudu dari rumah Satu langkah Menggugurkan dosa Langkah lain Mengangkat kerajaan Makin jauh rumah Dari masjid Makin banyak pahalanya Tapi saya Tidak jalan Naik motor Naik mobil Ya Dihitung Bagaimana Wargo harus di masjid Semuanya Ya payah Karena lelaki Yang sholatnya Di rumah terus Maka disebut Saya tidak nyebut Ya Bapak-ibu yang nyebut Sholat isya Berjamaah Pahalanya Separuh malam Dianggap sholat Terus menaris Sholat subuh Berjamaah Pahalanya Seakan Sepanjang malam Dianggap sholat Terus menaris Jadi Kalau kita biasa Sholat jamaah Meninggal Mudah-mudahan Kalau malam-malam meninggal Dianggap Seperti yang meninggal Lagi sholat Dan ingat Loh Pak Saat terdekat Seorang hamba Dengan Allah Itu saat sujud Makanya Makin banyak sholat Makin banyak sujud Makin dekat dengan Allah Makanya Orang-orang yang jauh Dari Allah Pasti males sholat Karena keningnya Itu males sujud Harusnya Yang paling nikmat Dalam hidup ini Adalah sujud Mau tahu Rahasia sholat Busuh Satu Sholat Itu sangat penting Kita akan Busuh Kalau kita bertemu Dengan orang penting Kenan? Kita akan Sangat busuh Kalau ada di dalam Situasi penting Itu kata kuncinya Itu kata kuncinya Ini Facebook bukan Live Iya Tapi bukan Facebook saya kan Bisa dikirim gitu Tapi gak live Gak rame Bina saya aja Sampai jumpa 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 selamat menikmati